Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk para petani muda Salam satu lumpur Dan dan sahabat tani semuanya Selalu berikan kesehatan Sahabat tani semuanya di video kali ini Saya akan Berbagi tips Bagaimana cara merawat Padi legowo Dan mencegah Penyakit yang akan datang Nah kita gak tau Juaca yang Akan datang seperti apa Karena disini saya akan Bagi-bagi tips supaya Padi kita terhindar Dari penyakit yang menyerang Seperti hawar daun Percak Lata leher Dan sebagainya Nah disini sebenarnya Ada cara pencegahan Daripada mengobati Karena mengobati itu Biasanya racunnya itu lebih mahal Daripada yang mencegah Nah disini saya hanya Menggunakan MKP Nah ini Salah satu Pupuk juga Ini ada unsur Pospat dan kalium Nah ini salah satunya Untuk merangsang Percepatan Akar Sekaligus Untuk mencegah Jamur Yang akan tumbuh Nah jadi Jadi saya bertani semuanya Kita Harus Bisa tahu Dan jeli Tidak hanya Mengobati Tetapi Mencegah Nah mencegah itu Lebih baik daripada Mengobati Nah ini untuk dosis Kita Maksimalkan Di Dosis Tiga sampai lima gram Nah itu Tiga sampai lima gram Per liter Sahabat tani semuanya Sekitar Tiga sendokan lah Tiga sendok makan Kalau untuk Satu tank Jadi Kalau Sahabat tani semuanya Punya sendok makan Minimal Tiga sendok Atau Kalau ingin Lebih bagus lagi Kalau padinya Sudah lumayan besar Itu sekitar lima sendok Nah ini disini Sudah ada takarannya Nah disini Sudah ada takarannya Nanti bisa Di Apa Bajari Supaya Sahabat tani semuanya Bisa Menggunakan Sebenarnya disini Itu rekomendasinya Untuk Tanaman buah Sebenarnya Termasuk padi juga Karena disini Tidak tertera Tidak apa-apa Tapi Kurang lebih Seperti itu Untuk dosis Nah mudah-mudahan Sedikit Cara Ini bisa Bermanfaat Untuk sahabat tani semuanya Saya mau Nyemprot dulu Nanti Kita lihat Hasilnya Seperti apa Dan Saat dicegah Apakah masih tembus Atau tidak Nanti kita Tunggu Kelanjutannya Oke Salam semangat Saya iri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati